BKPSDM Tanjung Jabung setiap tahunnya terus menemukan ASN di lingkup PMK Tanjung Jabung Barat yang mengajukan perceraian. Hal ini terbukti sepanjang tahun 2023 ini terdapat 4 ASN yang mengajukan perceraian. Rata-rata dikarenakan faktor perselingkuhan, meski demikian untuk tahun ini. Kasus perceraian ASN menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kasus perceraian ASN pada tahun ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Diketahui pada tahun 2023 ini terdapat 4 ASN di lingkup PMK Tanjung Jabung Barat yang mengajukan perceraian. Sedangkan di tahun 2022 lalu terdapat 13 orang ASN yang telah bercerai. Analisis SDM aparatur muda BKPSDM Tanjung Barat, Rina Mayasari, mengatakan Rata-rata ASN yang mengajukan perceraian dikarenakan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Sehingga ASN tersebut mengajukan perceraian. Ia juga mengatakan bahwa tidak mudah seorang ASN yang ingin bercerai dikarenakan ada prosedur yang harus dilalui lewat BKPSDM. Salah satunya harus dimediasi terlebih dahulu oleh tim khusus dari BKPSDM. Sehingga dapat diproses untuk bercerai atau telah ada surat izin dari BKPSDM. Diakui Rina, setiap tahunnya kasus perceraian di kalangan ASN tidak ada yang dapat bersatu kembali. Ini setelah dimediasi oleh pihak BKPSDM dan rata-rata hasil mediasi ASN. Pasti tidak menemui titik terang dan putus ingkrah di pengadilan Agaba. Untuk Tanja Barat, tahun 2023 itu perlaporan per 10 November 2023 itu yang kasus cerai ada 4 orang. Tahun kemarin itu ada 13 orang terjadi penurunan. Dan ini faktor dari pengajian perceraian itu biasa perselisihan dalam rumah tangga, ada faktor X juga, ada beberapa juga. Terus ada memang permasalahan komplit masalah finansial juga. Terima kasih telah menonton!